Pemirsa yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Puji Tuhan pada saat ini kita boleh bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang di sorga, Bapak yang penuh kasih, Tuhan yang kami muliakan. Saat ini kami sedia untuk membuka hati mendengarkan firman Tuhan. Kiranya roh kudus menuntun pikiran kami agar kami memahami dan dimampukan mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul firman Tuhan saat ini adalah Tuhan ada dalam segala keadaan. Tuhan ada dalam segala keadaan. Ada pun teks firman Tuhan, kita dasarkan pada Masmur Pasal 23. Masmur Pasal 23, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa teks yang mengandung keberanian. Walaupun ketika itu nantinya diucapkan atau dikabarkan akan menghadapi penolakan dan kritikan. Ayat-ayat yang boleh saya sebutkan yang mengandung keberanian itu terdapat dalam Yohanes Pasal 14, ayat 6. Menyebutkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ayat yang kedua, kisah pasal 4, ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan di mana manusia dapat diselamatkan. Menurut saya, ayat ini mengandung keberanian. Kenapa? Oleh karena banyak orang di luar sana yang tidak percaya dan belum menerima akan Yesus sebagai juru selamat dan jalan kepada keselamatan. Ayat pada hari ini yang menjadi dasar perenungan kita. Sama halnya dengan dua ayat sebelumnya, mengandung keberanian. Di dalam Masmur 23, ayat 1 dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Lalu pada frasa yang kedua disebutkan, Takkan kekurangan aku. Pertanyaannya adalah, Benarkah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembalaku, Maka kita tidak akan mengalami kekurangan? Maka kita akan selalu dalam keadaan yang beruntung? Apakah kita akan selalu dalam keadaan yang baik? Kalau Tuhan itu adalah gembalaku, Benarkah kita tidak akan mengalami kesulitan? Saudara-saudara, Di dalam Alkitab, Ada beberapa penulis yang memperkenalkan Tuhan itu sebagai gembala. Saya sebut misalnya Nabi Yeheskel. Dalam buku Yeheskel pasal 34, ayat 7 dan 15, Yeheskel memperkenalkan Tuhan sebagai gembala, Dan Israel sebagai kawanan dombanya. Demikian juga dengan Rasul Yohanes. Dalam Yohanes pasal 10, ayat 11 sampai 18, Rasul Yohanes memperkenalkan, Bahwa Yesus adalah gembala yang baik, Dan jemaat adalah kawanan domba. Sama halnya seperti Nabi Yeheskel, Memperkenalkan Tuhan sebagai gembala, Sama halnya sebagai Rasul Yohanes, Memperkenalkan Yesus sebagai gembala, Maka Raja Daud juga memperkenalkan kepada kita, Pada saat ini, Bahwa Tuhan adalah gembala. Namun ada sebuah keberanian, Yang tidak ada pada penulis yang lain, Bila mana mereka mengutip bahwa Tuhan atau Yesus sebagai gembala. Keberaniannya adalah, Kalau Tuhan adalah gembalaku, Maka takkan kekurangan aku. Pada saat ini, Ijinkan saya untuk memberikan pandangan sehubungan dengan kehidupan, Sebagai umat Allah yang dalam konteks adalah domba atau kawanan domba Allah. Lalu Allah itu adalah sebagai gembala. Dalam hal ini mari kita lihat, Pembagian yang saya angkat dari Masmur Pasal 23, Saya bagi di dalam empat bagian. Bagian yang pertama adalah, Ayat 1 adalah sebuah pendahuluan ataupun ringkasan dari Masmur Pasal 23. Bagian yang kedua, Ayat 2 sampai ayat 3 adalah gambaran kondisi dalam keadaan yang baik atau nyaman. Bagian yang ketiga, Ayat 4 adalah gambaran kondisi yang tidak baik atau tidak nyaman. Bagian yang keempat, Ayat 5 sampai 6 adalah janji pertolongan Tuhan pada kondisi yang tidak baik. Lalu pada bagian yang kelima, Adalah sambutan kita terhadap kebaikan Tuhan. Nah saudara, Sebelum kita melihat pembagian Masmur Pasal 23 ini, Mari kita lihat latar belakang. Kenapa Raja Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembala, Dan dengan beraninya dia mengungkapkan, Kalau Tuhan adalah gembala, Maka tidak akan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan dalam hal ini adalah Raja Daud. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud sebelum dia menjadi prajurit, Dan diangkat menjadi Raja atas Israel, Dia adalah seorang gembala. Buku 1 Samuel Pasal 16 ayat, 1 Samuel Pasal 16 dan 1 Samuel Pasal 17, Memperkenalkan, Memperkenalkan Daud itu adalah seorang gembala. Dan dia mengerti bagaimana karakter dari gembala itu. Bagaimana kepedulian dari gembala itu. Kenapa? Karena di dalam buku 1 Samuel Pasal 16 dan 17, Memberikan informasi ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin, Dimana ada seorang raksasa namanya Goliat, Muncul dan membawa ketakutan yang amat sangat kepada bangsa Israel. Pasukan Israel benar-benar dalam keadaan yang gentar, Dalam keadaan yang takut. Daud hadir di sana, di medan pertempuran. Lalu dia memperkenalkan dan menyatakan kepada Raja Saul, Bahwa saya bersedia untuk berperang membela Israel. Tetapi tentara-tentara Israel pada waktu itu, Mencegah dia. Dia mengatakan bahwa engkau bukanlah seorang tentara, Engkau hanyalah seorang gembala. Tapi ini yang disebutkan oleh Raja Daud. Bahwa pengalamannya pada waktu di Padang, Bila mana dia sementara menjaga kawanan domba, Lalu ada binatang-binatang buas yang datang menyerang, Maka sebagai seorang gembala yang memiliki karakter kuat gembala yang baik, Dia akan berusaha membelah melawan binatang-binatang buas. Kadang-kadang domba itu sudah berada di mulut dari binatang buas, Lalu Daud berusaha merebut kembali domba itu, Walaupun nyawa sebagai ancamannya. Inilah karakter keberanian sebagai seorang gembala, Yang mau mempertahankan, Yang mau menyelamatkan, Yang mau melindungi akan kawanan dombanya. Keberanian yang sama yang menjadi modal bagi Raja Daud, Menawarkan dirinya untuk membela bangsanya Israel, Dalam hal ini melawan Goliath. Kita tahu ceritanya, Kemenangan berpihak kepada Daud. Pertanyaannya adalah, Modal apa yang dimiliki oleh Daud? Jawabannya, Pengalaman sebagai seorang gembala. Hati sebagai seorang gembala, Untuk membelah, Menjaga, Memelihara kawanan domba, Itu yang membuat dia berani, Muncul untuk membela bangsanya, Melawan raksasa Goliath. Saudara kau yang diberkati Tuhan, Maka tidak salah, Bila mana, Di dalam Masmur 23, Ayat pertama dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Karena dia tahu bagaimana karakter, Dari seorang gembala, Ketika dia membelah, Menjaga, Melindungi akan kawanan domba. Karena itu adalah pengalaman pribadinya. Dan pengalaman pribadi ini, Dia dengan berani mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Mari kita lihat lebih jauh, Sehubungan dengan, Hal ini, Takkan kekurangan aku, Bila mana Tuhan itu sebagai gembala kita. Pada bagian yang pertama, Ayat yang pertama adalah pendahuluan, Bahkan ringkasan dari isi, Masmur pasal 23, Pada ayat yang kedua, Dia katakan, Masmur 23 ayat 2, Ia membaringkan aku, Di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku, Ke air yang tenang, Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku, Di jalan yang benar. Ada tiga bagian penting, Pada bagian yang kedua ini, Sehubungan dengan gambaran, Pada kondisi yang baik, Atau nyaman. Ia membaringkan aku, Di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku, Ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia membawa aku, Di jalan yang benar. Ini adalah sebuah keadaan, Di mana, Umat atau kawanan domba itu, Berada, Pada kondisi yang baik. Rumput hijau, Air yang tenang, Jalan yang benar, Jiwaku mendapatkan kesegaran. Ini adalah pada keadaan, Di mana domba, Atau umat Allah itu, Berada pada, Keadaan yang baik, Keadaan yang nyaman, Keadaan yang sejahtera. Tetapi, Mari kita lihat, Pada bagian yang berikut. Di dalam ayatnya yang keempat, Sekalipun aku berjalan, Dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman, Adalah gambaran, Di mana, Umat Allah itu, Berada, Pada tempat, Atau kondisi yang tidak baik. Pada kondisi yang tidak nyaman, Pada kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi, Ungkapannya menyebutkan, Aku berjalan, Dalam lembah kekelaman, Itu berarti, Saya berada pada kondisi, Yang tidak baik. Kalau di pertama tadi, Saya berada pada kondisi yang baik, Pada bagian kedua ini, Saya berada pada kondisi, Yang tidak baik. Yang digambarkan, Berjalan dalam lembah kekelaman, Atau bayang-bayang maut. Pada kondisi yang kedua ini, Boleh jadi kita mengalami sakit. Boleh jadi kita mengalami kerugian. Boleh jadi ada orang yang kita kasihi, Yang kita cintai, Terpisah karena kematian. Boleh jadi ada hal-hal yang buruk, Menimpa kehidupan saudara dan saya. Pada kondisi yang kedua ini. Lalu perhatikan, Pada bagian yang ketiga, Ketika kita berada pada kondisi yang kedua ini, Apa janji Tuhan? Masmur 23 ayat 5, Dia katakan begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku, Di hadapan lawanku. Pada ayat 4 bagian B, Dia katakan, Gadamu dan tongkatmu, Itulah yang menghibur aku. Gadah dan tongkat, Adalah alat yang digunakan oleh gembala, Untuk melindungi kawanan domba, Dari serangan binatang buas. Gadah dan tongkat itu adalah alat keamanan, Oleh gembala untuk menjaga, Agar supaya domba itu, Ketika dalam keadaan yang bahaya, Bayang-bayang maut, Lembah kekelaman, Ada gada dan ada tongkat, Yang digunakan oleh gembala, Untuk menjaga dan melindungi merahakan. Sama halnya dengan kita, Pada waktu kita berada pada kondisi yang kedua, Yang tidak nyaman, Tidak bahagia, Berbagai hal buruk menimpa kita, Ingatlah, Ada gada dan tongkat Allah, Yang akan memelihara, Dan melindungi kita. Saudara, Kata tongkat, Ingatkan saudara tongkat Musa, Tongkat itu adalah alat yang sederhana, Tetapi oleh tongkat, Dimana Allah menyatakan kuasanya, Dengan tongkat itu, Mujisat dibuat di Mesir, Sungai Nil dan air-air yang ada di Mesir, Menjadi darah, Dengan tongkat itu, Laut terbelah dua, Dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, Dengan tongkat itu, Dipukul, Batu dipukul oleh tongkat, Yang di tangan Musa, Dan mengeluarkan air, Dimana bangsa itu, Bangsa Israel dalam hal ini, Minum air. Tongkat yang sama, Tongkat gembala, Gembala, Yang akan senantiasa melindungi saudara dan saya, Ketika kita berada dalam lembah-lembah kekelaman, Atau bayang-bayang maut. Lalu apa yang jadi? Jiwaku disegarkan, Ia menghibur aku, Pada waktu terjadi keadaan yang susah, Janji Tuhan, Ia menghibur aku. Lalu pada ayat yang ke-6, Pada bagian yang ke-3 ini, Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita, Ketika kita berada di lembah bayang-bayang maut. Saudara ku yang diberkati Tuhan, Allah ada dalam segala keadaan. Bila mana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, Takkan kekurangan kita, Bukan berarti kita tidak mengalami kerugian, Bukan berarti kita tidak mengalami sakit penyakit, Bukan berarti kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi, Pada waktu kita dalam keadaan, Lembah kekelaman atau bayang-bayang maut itu, Penyertaan Tuhan, Janji pertolongan Tuhan, Ada dengan kita sebagai kawanan dombanya. Saudara ku, Ada seorang, Dia bermimpi. Dalam mimpinya, Dia melihat tanda kaki. Dia berjalan, Di tepi pantai. Lalu, Pada set yang sama, Dia juga berjalan di tempat yang berbatu-batu. Dia berjalan di tepi pantai, Hemparan pasir yang panjang. Lalu setelah itu, Dia berjalan di jalan yang berbatu-batu dan curam. Lalu, Dalam mimpinya, Dia melihat, Ketika berjalan di atas pasir, Ada dua pasang kaki. Ketika berjalan di tempat yang berbatu-batu dan curam, Hanya ada satu pasang kaki. Lalu dia berkata begini, Kepada Yesus, Yang dia mengerti bahwa itu adalah Yesus. Dia katakan, Yesus. Kenapa pada waktu berjalan di atas pasir, Jalan yang mulus, Tidak ada bahaya, Tidak ada ancaman, Ada dua pasang kaki. Dan saya mengerti itu adalah kaki saya, Dan kaki Yesus. Tetapi kenapa pada waktu di jalan yang berbahaya, Berbatu-batu dan curam, Hanya ada satu pasang kaki. Dan dia mengerti bahwa itu adalah pasangan kakinya. Lalu suara itu berkata, Anakku, Ketika berjalan di atas pasir, Yang engkau lihat ada dua pasang kaki. Benar, Itu adalah dua pasang kaki. Saya dan engkau. Ketika berjalan di jalan yang berbatu, Curan dan berbahaya, Hanya ada satu pasang kaki. Ketahuilah, Itu bukan kakimu, Tetapi kaki saya. Lalu dia bertanya, Dimana saya Yesus? Kalau memang itu adalah tanda kakimu, Dimana saya? Yesus mengatakan, Engkau ku gendong. Saudara ku, Dalam keadaan yang baik, Yesus sebagai gembala kita, Dia ada berjalan dengan kita. Dalam keadaan yang susah, Di jalan yang curam, Berbatu-batu dan berbahaya, Kita digendong oleh Yesus. Itulah karakter seorang gembala. Dia tidak akan pernah meninggalkan, Kawanan dombanya. Lalu pada bagian yang akhir, Dari Masmur pasal 23, Ayatnya yang ke-6, Bagian B adalah respons kita terhadap kebaikan Tuhan. Apa respons kita? Ketika kita berjalan, Di lembah kekelaman, Ada pertolongan Tuhan. Ketika kita berada, Di tempat yang baik, Yang digambarkan dengan rumput hijau, Air yang tenang, Jalan yang benar. Apa respons kita? Dari dua keadaan ini, Dalam keadaan yang baik, Dan dalam keadaan yang bahaya, Dua-dua Tuhan ada disana sebagai gembala. Apa respons kita? Respons kita, Masmur 23, Ayat 6, Seumur hidupku, Aku akan diam, Dalam rumah Tuhan. Seumur hidupku, Aku akan diam, Dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan, Adalah tempat, Dimana Allah hadir, Bertemu dengan umatnya, Dimana Allah mau menyatakan berkatnya, Dimana Allah mau menyatakan janjinya, Dan Allah menginginkan, Agar kita sebagai kawanan domba, Berada juga di rumah Tuhan. Respons kita, Sambutan kita, Pada waktu kita berada pada keadaan yang baik, Allah ada. Pada waktu kita berada dalam keadaan yang tidak baik, Allah ada. Itulah sebabnya, Untuk sepanjang kehidupan kita, Kita harus selalu bersama dengan Allah kita. Firman Tuhan, Di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Yesaya 43 ayat 2 dikatakan begini, Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, Atau melalui sungai-sungai, Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, Engkau tidak akan dihanguskan, Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku, Tuhan mengizinkan kita, Berjalan di atas api sekalipun. Tuhan mengizinkan kita berada di air, Apakah lautan atau sungai yang bergelora. Ini adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan mengizinkan kita berada di tempat itu. Tapi kembali, Saya menekankan, Ada janji Tuhan di sana. Dia katakan, Sebab akulah Tuhan alamu, Yang maha kudus, Penjagamu, Yang akan selalu menolong engkau, Yang akan selalu menuntun engkau. Yesus sendiri berucap, Dalam Matthew 11 ayatnya yang ke-28, Firman Tuhan berkata, Matthew 11 ayat ke-28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu, Berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih, Lesu, Beban berat, Ini adalah sebuah keadaan yang tidak baik. Ini adalah lembah kekelaman bagi kita. Ini adalah bayang-bayang maut bagi kita. Tetapi kembali, Yesus memberikan sebuah jaminan, Marilah kepadaku, Kamu yang letesuh, Kamu yang berbeban berat, Kamu yang berjalan di lembah kekelaman, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan kata lain, Benar apa yang Raja Daud katakan, Masmur 23 ayatnya yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena walaupun dalam keadaan yang kurang, Dia senantiasa menyertai kita. Walaupun dalam keadaan yang sulit, Dalam keadaan yang susah, Dia selalu memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Tuhan memberkati kita, Adalah doa dan harapan kita semua. Mari kita tunduk kepala, Dan kita berdoa. Ya Tuhan ala kami yang di sorga, Puji Tuhan, Kami boleh menikmati berkat firman Tuhan. Benar apa yang Tuhan sampaikan saat ini kepada kami. Bahwa ketika kami dalam keadaan yang baik, Ataupun diizinkan Tuhan berada dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap gembala kami, Yang senantiasa menolong dan menuntun, Serta memelihara kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Bapak, Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi para pemirsa, Pendengar, Dimana saja mereka berada. Dan kami percaya, Di situasi dunia yang semakin tak menentu dan buruk ini, Kami tetap berada dengan gembala kami, Yang senantiasa memberikan kami kekuatan, Di saat kami lemah, Yang senantiasa memberikan kami penghiburan, Di saat kami sedang berduka. Memberikan kami perlindungan ketika kami dalam keadaan yang tersesat. Oh Tuhan terima kasih, Atas semua kebaikan, Atas semua berkat, Atas semua janji pertolongan dan penyertaanmu, Kepada kami semua. Hidup kami adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Diberkatilah kami semua ya Bapak, Kami memohon berkat, Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.